selamat malam semuanya selamat datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mosidik saya memang adalah stand up comedian makanya cengar cenggir dari awal tadi ya saya seorang stand up comedian yang kebetulan gara-gara pandemi ini saya terpaksa karena jobnya kurang saya terpaksa banting setir tapi ketagihan berbisnis juga seperti Anda semua punya usaha UKM online seperti teman-teman ninja semua dan alhamdulillah lumayan ya saya jadi berpikir nih kayaknya gak usah lah jadi komika lagi asik banget ini program inkubasi ini ya saya perkenalkan dulu nih program inkubasi ini ini adalah yang pertama sekarang ini merupakan bagian dari program aksilerasi aksilerasi ini rangkaian pelatihan intensif bagi para UKM untuk naik kelas bersama para mentor atau yang kita sebut dengan sensei yang tentunya sudah kami pilih dari orang-orang yang paling ekspert di dunianya oke ini gue tau panditia kerjanya siang malam buat nyariin ya dan seperti yang teman-teman tahu kelas inkubasi ini akan ada 6 kali saya akan menjadi moderatornya alhamdulillah terima kasih atas rezekinya silahkan dicatat tanggalnya tanggal 1 tanggal 3 tanggal 5 tanggal 8 tanggal 9 dan tanggal 10 Februari ya 1 3 5 8 9 dan 10 Februari tiap malam kayak gini jam 7 malam oke setelah rangkaian kelas inkubasi tadi kita akan ada kelas aksilerasi jadi inkubasi lalu ada kelas akselerasi akselerasi sorry nah kalau kelas inkubasi ini terbuka semuanya boleh ikut UKM ini oh ikut UKM ini ikut kamu gak main kamu UKM ya ayo ikut kamu juga UKM ikut gitu ya nah ini boleh semua ikut nanti akan ada kelas akselerasi ini hanya untuk 30 saja dari ribuan yang ikut hanya 30 UKM terpilih dari teman-teman UKM yang hadir di semua kelas inkubasi tuh ada kata-katanya terpilih dari teman-teman UKM yang hadir di semua kelas inkubasi ya jadi ini memang kita pilih dan caranya gimana mau gitu silahkan bergabung dengan akselerasi nanti kami akan share di layar dan juga di kolom chat link pendaftaran kelas akselerasi batch 2 ya memang akselerasi ini udah batch 2 kita batch 1 nya alhamdulillah berhasil tahun lalu sekarang kita agak banyak ini ke 30 kalau tahun lalu itu 20 hasilnya alhamdulillah sangat-sangat-sangat memuaskan nah salah satu UKM ini saya kebetulan kemarin berhasil menginterview di youtubenya Ninja Express itu kita dia mengaplikasikan ilmu dari kelas akselerasi dan bisa memperoleh 170 ribu pesanan mungkin disini ada yang bilang eh 170 ribu pesanan biasa aja 2 hari 170 pesanan 170 ribu pesanan tas 2 hari gila nih orang nih nah kami berharap teman-teman itu gara-gara ikutan ini kita berharap teman-teman Ninja semua disini juga bisa ikutan cerita suksesnya dan berbagi nanti ya wah ketika batch 3 nya ada wah saya dong 300 ribu per hari sampai botak nih ngelakban ya dan mudah-mudahan itu adalah cerita sukses Anda melalui program inkubasi dan akselerasi batch 2 ini dan jangan lupa juga di kelas akselerasi nanti juga ada dukungan dana marketing kita tahu Anda butuh uang untuk ngiklan Anda butuh uang untuk naikin produk ya ya pentingnya itu ya Anda butuh uang untuk baikin brandnya untuk bikin packaging jadi akan ada dukungan dana marketing untuk para peserta UKM dengan total nilai 150 juta rupiah jadi ikuti kelas inkubasi ini sampai selesai sepanjang kelas Anda boleh bertanya jangan lupa nanyanya jangan di chat ya jangan di chat usah kainnya W apa nanyanya di Q&A coba lihat sebelah bawah di bawah ada di bawah itu ada Q&A oke teman Ninja malam ini sudah bersama kita Juhan Alvin Kosuma Sensei kita yang pertama yang kita kenal dengan Trust Jack beliau adalah ahli personal branding dari Surabaya dan untuk malam ini kita akan ngomongin soal personal soal branding from zero to hero apakah sudah ada mas Jack ya halo woy gokel sudah datang Sensei apa kabar Sensei baik-baik luar biasa sehat dan semangat untuk share sama teman-teman Ninja kita ya untuk Anda yang belum kenal beliau adalah CMO Jack Enterprise dan seorang branding consultant strategi branding pemasaran layanan pelanggan itu ahlinya branding bisnis keluarga ini penting nih saya juga langsung branding bisnis keluarga karena beda ya branding bisnis keluarga benar family bisnis itu treatmentnya beda dan ini yang ini branding pemberi kerja ya nanti bakal dijelasin kami adalah creative solution melayani berbagai perusahaan mulai dari detail sehingga perusahaan korporat UKM gini sih makanan ini makanan ya bos ya oke Sensei silahkan diberikan baterinya kami menunggu jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di kolom Q&A jangan di chat dan kita juga bakal ada quiz saya akan terus berada di sini untuk menemani Anda sebagai moderator oh belum oh belum mulai suruh ngobrol dulu pak ya 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 gimana gimana jadi gini saya tuh mau nanya ini kan di sini ada dibilang employer branding itu apa mas jadi gini sekarang ini kan persaingan semakin ketat ya banyak orang bikin bisnis punya tim dan customer juga tambah banyak tadi kamu udah sempat singgung sehari bisa senanya bisa rame banget pastinya kan nanti pasti perlu tim perlu pegawai perlu staff ya nah pak kita employer brand engagement itu adalah bagaimana kita mentraining tim kita supaya punya perspektif yang sama dengan business owner dengan pemilik bisnisnya karena gini kalau misalnya kita jualan itu kan kita pasti promosikan yang baik-baik ya terhadap brand kita orang juga mau beli mungkin karena kenal sama kita apalagi kalau kita jago personal branding tapi ternyata ketika momen of truth terjadi itu pegawai kita tidak mengerti tim kita tidak mengerti akhirnya malah bikin kesalahan dan akhirnya merusak brand nah makanya diperlukan employer brand itu pak itu saja yang baru terjadi sama Eger mungkin ya kemarin nah itu dia jadi sebenarnya kita sebagai owner kita punya visi betul cuman visinya itu tidak tersampaikan dengan baik tidak sampai terpanam atau apa segala macem akhirnya blunder pegawainya oh itu juga itu karena dia dia belum menghidupi brand DNA nya itu belum dihidupi makanya dia akhirnya melakukan blunder seperti itu padahal pastinya tidak bermaksud ya tapi ya sudah terjadi nah malam ini kan kita ngomongin from zero to hero betul ya kalau kemarin jadi hero jadi zero ya gara-gara itu ya mudah-mudahan sih saya mengenal perusahaannya dari zaman saya kecil dulu mudah-mudahan tergantung responnya juga nanti saya ada materi yang casenya sama jadi dari dari hero to zero nanti terus gimana dia bangkit lagi dia bouncing lagi untuk balik lagi untuk memenangkan hati pelanggan gitu nanti kita akan bahas tuh seru tuh saya mau nanya satu lagi soal latar belakang nih denger-dengar itu lagi mempelajari soal psikologi apa ya saya mengambil studi master ya psikologi sains karena dulu saya background ilmu ya psikologi sains betul Pak itu ada hubungannya sama branding-branding juga? ada jadi sekarang ini branding ini kan kita harus bisa mengenali kebutuhan pelanggan kita harus bisa tahu mereka itu punya behavior seperti apa ya kan ketika kita tuh berhasil membaca aktivitasnya mereka membaca keresahan mereka membaca kebutuhan mereka nah nanti strategi branding kita tuh bisa lebih tepat tepat sasaran karena kita sudah mengenal pelanggan-pelanggan kita nah disinilah ilmu psikologi itu diperlukan dan malam hari ini saya akan kupas tuntas tuh topik itu oh ini kalau kalau kata youtubers-youtubers ini bakal daging semua ya betul bukan daging bukan daging kan wagyu kan wagyu udah wagyu nih ya oke deh kita akan segera mulai teman-teman silahkan duduk nanti sekali lagi saya mau mengumumkan saya mau ada pesan-pesan berikut dulu sedikit jangan lupa ini nanti malam jadi malam ini nanti tanggal 3 ada lagi ya tanggal 3 itu ada kelas inkubasi berikutnya jangan lupa bisa dicek nanti dan untuk pertanyaan pertanyaan akan kita buka terus di Q&A oke jadi kalau tidak ada pertanyaan tapi nanti kita bahas di akhir presentasinya di akhir sharingnya oke kita juga pengennya disini orang santai aja karena ilmunya dibakalan wagyu semua jadi kita dengerkan kita ikuti dengan konsentrasi kalau ada pertanyaan segala macam nanti akan saya kumpulin di belakang ya dan juga ada kalau misalnya anda perhatiin lebih dalam lagi itu akan ada kuis nah kuisnya itu pertanyaannya dari ya peristiwa kita di sekarang ini jadi di belakang ini ada moderator lagi nyari pertanyaan kuis denger-dengar udah ribuan pertanyaan ini udah masuk nih kayaknya udah banyak saya juga udah bingung nih sekarang untuk kita ada 4 orang moderator yang bekerja di belakang ini serius ini acara ini wagyu semua oke sekarang mari kita dengarkan sensei dipersilahkan siap terima kasih Kang sekarang saya akan berkenalan dulu ya sebenarnya jadi perkenalkan teman-teman ninja nama saya Jack Jack itu inisial dari Johan Alvin Kosuma nah saya punya branding agency yang sudah 6 tahun kita melayani customer-customer kita untuk membantu brand-brand mereka namanya JCK Enterprise atau jasa cipa kreasi memang mirip JCK dan Jack jadi kadang-kadang orang bilang Jack Enterprise gitu kan dari di JCK Enterprise kita sering menemui banyak kasus-kasus yang seru-seru dari bisnis-bisnis yang brand-nya itu ingin ditingkatkan supaya customer atau pelanggan itu bisa lebih loyal sama kita nah teman-teman ninja yang disini punya bisnis punya ya lagi membangun UMKM-nya membangun brand UMKM-nya pasti perlu banget untuk mengetahui bagaimana sih cara mainnya di era sekarang ini karena era sekarang dengan era yang dulu itu beda cara mainnya kemarin kan masih fresh ya saya gak usah sebut merek masih fresh banget ada kasus ada sebuah blunder yang dilakukan itu karena ya itu cara mainnya beda sekarang ini nah kita akan belajar bersama malam hari ini teman-teman ninja dari seluruh Indonesia ya Sabang sampai Merauke disini apakah layar saya sudah aman mungkin bisa tolong bantu aman aman ya baik terima kasih jadi saya punya slogan better future bigger impact saya percaya saya percaya dengan branding itu bisa membuat masa depan yang lebih bagus ya jadi background saya tadi sempat disebut oleh Kang Mosidik saya seorang alumni dari ilmu komunikasi UK Petra dan juga sekarang sedang mengambil studi lanjut psikologi kenapa kok saya mengambil psikologi itu karena sangat erat dengan apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini jadi seperti yang teman-teman ketahui tema kita hari ini adalah bagaimana kita membuat brand dari zero to hero saya kasih sebuah judul namanya brandception dimana itu adalah gabungan dari dua kata branding dan perception teman-teman ninja itu perlu mengetahui dulu ketika membangun brand ketika nanti akan membuat strategi branding yang keren banget itu harus punya persepsi yang benar dulu terhadap brand karena apa karena branding itu membentuk sebuah persepsi persepsi itu adalah sebuah kata yang berarti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera kita sebagai manusia itu kan punya panca indera dan ketika kita melihat sebuah brand sebuah produk jasa logo apapun yang menjadi unsur-unsur brand itu itu diterima dari lima panca indera mereka melihat mereka merasakan mereka mungkin mencium baunya atau mereka mendengar makanya teman-teman kalau misalnya lihat ya di brand-brand besar itu biasanya memang mereka punya lagu-lagu khusus mereka punya parfum-parfum khusus dan lain sebagainya tujuannya adalah bagaimana sebuah brand itu memberikan sebuah stimulus semaksimal mungkin ke dalam panca indera dari pelanggannya dengan demikian pelanggan akan lebih ingat pelanggan akan bisa lebih familiar dengan brand kita kalau pelanggan itu seingat sama kita ya tentunya akan berujung-ujung pada sales ya kan daripada dia beli di tempat lain dia selalu ingat sama kita makanya ada istilahnya top of mind ketika kita itu misalnya ingin nasi goreng langsung brand A tentang nasi goreng itu langsung ingat di kita ya ketika kita ingin beli sepeda motor brand B langsung keluar langsung ingat dan kita langsung membeli tujuannya adalah itu jadi namanya teorinya itu five sense branding dimana ketika kita melakukan branding kita harus menyentuh panca inderanya oke tau gak ternyata zaman sekarang itu gak cukup hanya lima panca indera eh sorry hanya lima indera yang disentuh itu tidak cukup kita perlu yang lain karena sekarang ini seperti yang saya bilang cara mainnya beda oke semua orang tahu tentang teori ini dan semua orang melakukan nah makanya ketika kita punya banyak kompetitor kita perlu memelakukan segala sesuatu itu kalau bisa beda kalau bisa kita itu melakukan dengan lebih baik daripada kompetitor kita ya makanya ada namanya brand psychology dimana itu adalah persepsi konsumen dan reputasi perusahaan kita butuh ada satu lagi panca indera satu lagi indera yang perlu disentuh namanya itu indera ke enam waduh apa ini ya kok mentang-mentang ini kita lagi temanya ninja ada indera ke enam ya bisa menghilang ya atau saya bisa kaki bunsin gitu ya mungkin tiba-tiba jadi banyak enggak jadi kita enggak akan ngomong hal-hal yang mistik atau apa enggak tapi memang ini kenyataannya ada satu indera lagi ya dari konsumen yang perlu kita garap perlu kita sentuh ya indera ke enam itu adalah emosional connection dan empati ya indera ke enam itu adalah emosi ya teman-teman ninja jadi kita ketika melakukan komunikasi melakukan strategi branding kita perlu juga garap emosinya enggak cukup hanya panca indera tapi juga indera ke enam ini yaitu emosi kenapa karena kalau kita lihat ya trend digital marketing sekarang ini kan semakin lama semakin naik ya makanya saya sendiri pun rajin posting di instagram ya tips-tips mengenai digital marketing tentang branding itu saya bahasakan dengan bahasa-bahasa yang personal bahasa-bahasa yang ada emosinya sehingga orang itu lebih mudah untuk memahami ya jadi kalau kita lihat disini ya data menunjukkan bahwa trend digital marketing itu adalah konten-konten yang sangat personal konten-konten yang melibatkan emosi bukan lagi konten-konten yang sifatnya informatif edukatif itu ada tapi enggak enggak luas gitu loh enggak masif itu mungkin orang itu ya kalau bapak ibu ya teman-teman ninja lihat itu presentasinya kecil tapi presentasinya besar-besar ini adalah tipe-tipe konten yang emosionalnya atau yang personalisinya tinggi ya bahkan di tahun 2020 tahun lalu ya salah satu agensi world class kelas dunia namanya Lander dia juga merilis sebuah riset bahwa sekarang ini orang-orang itu karena pandemi ini lebih sensitif mereka itu butuh untuk istilahnya dimengerti karena mereka itu sangat emosional makanya kenapa kalau kita lihat dimanapun bukan hanya di Indonesia di luar negeri pun kalau ada kasus-kasus yang agak kontroversial atau agak nyerempet-nyerempet dengan hal-hal yang sensitif itu cepat viral itu semua karena orang-orang itu jadi sensitif termasuk konsumen-konsumen kita nah ini adalah peluang teman-teman ninja kalau kita bisa promosi kita bisa memanfaatkan digital marketing terutama di Instagram di Twitter di Facebook di TikTok kalau kita pintar untuk memainkan emosi audiens maka kita bisa lebih unggul dibandingkan kompetitor kita kita akan bahas lagi oke saya kasih ilustrasi ini adalah sebuah merek atau brand mobil mewah teman-teman di sini pasti tahu lah ya lihat logonya kayak gini tahu ini brand apa lihat ketika dia membuat sebuah poster bagaimana dia menampilkannya teman-teman ninja kita bisa lihat bahwa wah ini bahkan di pabriknya saja pekerjanya itu super model semua pakai jas pakai gaun yang elegan padahal ini memang poster aja untuk benar-benar untuk menunjukkan kelasnya bahwa sebuah brand itu mewakili sebuah gaya hidup sebuah brand itu sebenarnya bukan hanya menjual produk atau menjual jasa tetapi brand itu menjual hal-hal yang bersifatnya itu emosi yang dijual oleh brand Mercedes Benz itu bukan hanya mobil tapi yang dijual itu adalah kebanggaan yang dijual itu adalah kesuksesan yang dijual itu adalah prestis nah ini kan hal-hal emosi jadi teman-teman ninja di sini punya UMKM apapun produknya apapun perlu digali lebih lanjut malam hari ini kita belajar untuk caranya bisa kita gali produk kita itu sifat emosionalnya itu apa punya emosi apa karena apa karena specific product to specific customer must be treated with specific treatment kalau kita punya produk yang spesifik entah misalnya produknya itu merupakan produk hobi atau produk makanan atau misalnya itu adalah sebuah fashion produk fashion itu kan sifatnya itu personal orang yang beli produk itu mereka itu mengkonsumsi secara personal makanya kita juga harus menyampaikan dengan cara-cara yang personal cara-cara yang bisa menyentuh emosi mereka sama seperti gambar yang saya tunjukkan ini oke sekarang ini kan tanggal 1 Februari nanti lagi kita akan masuk di bulan penuh cinta bulan 14 Februari nanti ada Valentine teman-teman ninja ketika melihat gambar ini emosi apa yang bergejolak di dalam hatimu oke ketika melihat poster ini teman-teman ninja merasa apa karena ketika kita lihat gambar ini kita akan merasakan sebuah emosi yang orang-orang itu bisa punya multitafsir sendiri-sendiri tetapi yang kalau bisa saya wakilkan ketika melihat gambar ini kita bisa merasakan hangat sebuah kehangatan wah ini mau Valentine bukan model-model cowok-cewek yang masih muda-muda tapi ini adalah pasangan senior yang masih mesra bahkan sampai di usia tua mereka jadi cinta itu long-lasting cinta itu penuh dengan kesetiaan jadi ketika kita lihat gambar seperti ini kita merasa lebih berkesan kita bisa tersentuh hatinya ini adalah contoh dari praktek yang melakukan emotional branding tadi Mercedes-Benz ngomong tentang prestis gaya hidup tentang kesuksesan ini ngomong tentang cinta kasih ngomong tentang kesetiaan ngomong tentang wah macam-macam jadi kita ketika menampilkan gambar-gambar yang penuh emosi itu itu benar-benar bisa memberikan experience kepada atau pengalaman kepada konsumen kita atau pelanggan kita ini juga salah satu contoh ini yang saya tunjukkan disini ilustrasinya kebanyakan memang adalah klien-klien kami artinya adalah kita sudah mempraktekkan cara-cara ini dan itu sudah berhasil jadi Bapak Ibu bisa juga nanti bisa mempraktekkan ini adalah surat cinta bahkan ini kejadiannya tiga tahun yang lalu kita bikin ini belum viral yang kemarin itu yang akhirnya bikin surat-surat cinta kita sudah pernah bikin surat cinta duluan jadi ketika klien kami ini berulang tahun ketujuh sebuah cafe di Surabaya mereka ada empat cabang cafe namanya Demand Dailing mereka bikin surat cinta kepada customer ini ya Bapak Ibu teman-teman ninja kalau nanti dapat materinya kalau baca ini gak kalah ini gak kalah romantis sama Dylan ke Milea gak kalah kata-katanya itu sangat menyentuh hati dan kita kemas ya kita bikin suratnya kita kasih stempel kasih perangkos sangat romantis lalu dikirim ke semua customer-nya apa yang terjadi customer-nya itu sangat tersentuh dan karena mereka gak tahan mereka story-story di Instagram padahal kita gak suruh kita hanya kirim surat aja kita kasih kata-kata yang menghargai kesetiaan mereka untuk menggunakan atau membeli produk di tempatnya kita karena mereka terkesan mereka Instagram story mereka mention tau gak itu iklan gratis Bapak Ibu teman-teman ninja iklan gratis karena kita gak minta kita gak bayar mereka tapi mereka karena tersentuh hatinya mereka akhirnya promosiin kita bayangkan kalau satu orang meng-Instagram story yang lihat adalah follower-followernya teman-temannya bayangkan kalau ratusan orang puluhan orang yang story tentang brand kita lumayan kita gak keluar duit kita cuma print surat cinta aja gitu ya mungkin salah satu ide ini juga bisa di ATM nanti ya dimodifikasi untuk Valentine nanti coba teman-teman ninja mulai kasih apresiasi kepada customer-customer ke pelanggan makanya kalau teman-teman ninja lihat sekarang ini packaging-packaging itu selalu dikasih kartu terima kasih selalu dikasih kata-kata personal tujuannya itu tujuannya adalah untuk menyentuh hati pelanggan sehingga nanti pelanggan itu bisa dekat dengan kita dan menganggap brand kita itu adalah hero bagi mereka sesuai dengan tema kita lanjut ya ini ada science-nya ini ada ilmunya saya dapat referensinya itu dari salah satu buku yang bagus banget judulnya itu Sales Mind dari Helen Kanset di buku ini itu diceritakan bahwa dalam pikiran manusia itu dibagi atas dua dua ya ya kayak orang bilang itu otak kiri otak kanan tapi ini bukan otak kiri dan otak kanan yang saya bahas enggak tapi menurut buku ini ya satu dalam pikiran orang itu ada namanya the thinker dan ada namanya the filler nah biasanya kalau brand atau pemilik bisnis itu fokusnya ke the thinkernya aja ya ketika kita itu mempromosikan brand kita itu biasanya fokus di product knowledge kita ceritakan produknya kita ceritakan spesifikasi produknya biasanya kita fokusnya di sini di hal-hal yang hanya menyentuh sisi the thinker oke tapi kita lupa dalam pikiran manusia itu juga ada namanya the filler dan di the filler itu itu adalah hal-hal emosional nah brand yang bagus strategi brand yang bagus itu adalah strategi yang bisa menyentuh the thinker dan the filler product knowledge ada tapi juga ada hal-hal emosional yang disentuh apalagi kalau misalnya zaman sekarang target market kita itu generasi milenial bahkan kita gak usah kasih product knowledge mereka udah kepo-kepo sendiri mereka sudah selidiki sendiri gitu ya contoh misalnya kalau sekarang orang mau beli handphone itu gak perlu untuk dijelasin lagi speknya apa kalau generasi milenial generasi set kemungkinan mereka udah lebih pinter daripada yang jelasin mereka udah baca di reviewnya di google mereka udah bandingkan harganya jadi mereka datang tinggal beli makanya kalau teman-teman ninja perhatikan setarang brand-brand besar ketika mempromosikan produk mereka gak fokus di product knowledge mereka fokusnya di storytelling mereka fokusnya di dramatisasi mereka fokusnya di cerita-cerita yang menyentuh perasaan sering kan lihat ya kayak tadi kita lihat punya ninja express itu juga bagus banget dibumbu-bumbui dengan unsur-unsur komedi nah ini adalah emosional branding ketika konsumen melihat ya ninja express iklannya lucu iklannya menghibur apalagi zaman sekarang banyak orang stres ya kan ketika melihat ninja express ini kok seru ya kok lucu ya ya kan mengundang MC-nya ya stand-up komedian ya Mosidik gitu ya Mosidik beneran kalau dinamanya sarang ya lucu jadi kita itu malah terhibur nah ini adalah sebuah strategi emosional branding dimana brand itu pengen dekat sama pelanggannya brand itu pengen jadi teman pengen jadi pengen jadi sahabat buat pelanggan-pelanggannya sehingga nanti tercipta sebuah relationship atau sebuah hubungan oke jadi kita juga perlu fokus di the filler atau emotional branding nah ini adalah contoh tadi sempat disinggum ya oleh Kang Mosidik bagaimana brand yang dulunya jadi hero terus akhirnya jadi hero dan akhirnya dia bouncing dia balik lagi jadi hero lagi ini salah satu klien kami ya brand ini adalah brand yang cukup terkenal namanya Bantan brand lama oke satu momen ada sebuah kasus yang viral dimana diberitakan ada mohon maaf ya mohon maaf ada cacing dalam kemasan kemasan kaleng ikan kaleng padahal yang kena itu brand lain bukan dia karena dia tidak termasuk dalam daftar yang terkena dengan berita itu dan mereka sudah undang Bepom ke pabrik mereka tes semuanya itu aman tapi karena beritanya itu sangat luar biasa orang-orang itu takut makan ikan sarden mereka takut makan ikan dalam kemasan karena ya itu lagi-lagi emosi jijik emosi ketakutannya itu terlalu luas akibatnya apa walaupun mereka ini adalah produk yang aman ini tidak ada yang beli jadi barangnya itu tidak ada yang keluar yang kita lakukan apa kita melakukan adalah kita kita branding the thinker dan the feelernya yang pertama the thinkernya kita branding kita foto pabriknya kita close up kita tunjukkan mesin-mesinnya kita tunjukkan prosesnya bahwa ini produknya aman produknya ini sehat bahkan punya manfaat kandungannya dia tidak pakai bahan pengawet dia punya kandungan bisa mencegah berbagai penyakit ini the thinkernya oke tapi kita juga sentuh the feeler nah caranya adalah kita bikin gambar-gambar yang emosional contoh gambar yang kiri ini ada ibu-ibu sedang memasak untuk anaknya lalu kita kasih edukasi mengenai bahwa mana ada orang tua yang memasak sebuah makanan yang berbahaya untuk anaknya gak mungkin lalu kita menemukan sebuah fakta bahwa ternyata ikan itu kan juga mengandung omega 3 dan bagus untuk kandungan karena produk ini tidak mengandung bahan pengawet kita juga bisa bilang ini baik juga untuk janin untuk kecil untuk pertumbuhan jadi kita sentuh hal-hal emosional yang akibatnya orang-orang itu jadi meleleh ibaratnya seperti itu ibaratnya pelanggan itu jadi wah ternyata produk ini itu baik ya akhirnya komen-komen yang awalnya banyak haters-hatersnya mulai muncul gak kok ini saya makan udah dari kecil saya makan bersama dengan keluarga dan akhirnya brand ini sekarang itu barangnya sering habis karena laris ya karena banyak yang ini terutama waktu tahun lalu waktu ramadhan ya ketika pandemi baru awal-awal menghantam barangnya itu sampai habis orang-orang cari barangnya langka itu karena sebuah metode emosional branding jadi saya mau bilang bahwa sekarang ini bukan lagi zamannya B2B B2C B2B kan business to business B2C itu business to customer bukan kayak gitu lagi sekarang zamannya H2H sekarang ini zamannya human to human sebelum nanti kita jadi hero ya kita brand itu harus jadi human dulu dulu kan brand dengan customer seolah-olah brand ini kan memang benda mati brand ini adalah kadang-kadang kan institusi produk yang benda mati gimana caranya benda mati mau bersahabat dengan konsumen yang adalah manusia gak bisa zaman sekarang kalau brand mau jadi manusia atau mau bisa bersahabat membangun hubungan yang emosional dengan konsumennya brand itu harus jadi manusia brand itu harus menjelma jadi manusia humanize your brand ada bukunya JCKN jadi wah gimana nih brand kok jadi manusia gimana caranya nah ini dia kita ikuti terus ya saya kasih tau gimana caranya membuat brand itu jadi manusia sekarang kita menyinggung-yinggung dikit tentang superhero karena tema kita hari ini kan zero to hero jadi bapak ibu gak usah bingung ketika ingin memanusiakan brand bapak ibu coba bayangkan aja analogi karakter dari marvel universe disini kan pasti tau lah ya iron man avenger ya semoga semoga banyak yang nonton lah nah jadi setiap karakter dalam marvel universe itu punya personality punya sifat-sifat ya contoh misalnya Hulk Hulk itu sifatnya apa Hulk itu gampang marah gitu ya mudah marah Tony Stark atau Iron Man sifatnya apa dia tuh sombong ya kan tapi dia tuh kreatif dia tuh inovatif lalu ada macem-macem disini kan ada lihat ya ada macem-macem ada Wolverine ada Spider-Man nah mereka semua punya karakter nah coba asosiasikan teman-teman ninja asosiasikan produk jasa atau brand anda dengan karakter dari marvel universe kira-kira brand anda ini paling cocok dengan siapa oke nah kalau misalnya bingung saya kasih jawabannya aja karena waktu terbatas nanti karena kita mau seru-seruan bahas di ini sesi tanya jawab nanti ya jadi saya mau singkat materinya ya kita zaman sekarang kalau brand ingin jadi manusia itu minimal harus punya karakternya Iron Man dan Captain America harus punya dua karakter ini minimal kenapa karena brand zaman sekarang kalau mau jadi manusia brand itu gak cukup inovatif gak cukup hanya kreatif saja seperti Tony Stark Iron Man kalau gak ada Captain America yang gak bisa ngalahin Thanos Iron Man kalau gak ada Captain America gak bisa bikin Avenger Iron Man tetap perlu karena dia gak bisa dia orangnya biasanya sombong antisosial gitu ya tapi Captain America atau Steve Rogers itu orangnya ramah orangnya itu people oriented orangnya itu ya jadi leader jadi pemimpin itu cocok gitu ya nah sama brand itu zaman sekarang gak harus kreatif saja tapi juga harus mikirin customer service harus pintar untuk memperlakukan pelanggannya dengan baik harus pintar untuk menyentuh hati pelanggannya ya jadi dua ini harus dimiliki oleh brand zaman sekarang untuk supaya jadi hero karena kalau misalnya kita punya produk bagus banget atau jual makanan enak banget tapi pelayanan kita jelek pelayanan kita itu istilahnya gak menyenangkan itu lama-lama kita akan ditinggal sama pelanggan mungkin kita akan merasa di atas angin karena kita gak punya kompetitor tapi percayalah zaman sekarang semua bisa orang semua bikin apapun bisa jadi kalau kita gak jaga jaga ini ya jaga customer service dengan baik orang akan pindah ke lain hati orang akan pindah ke brand lain cepat atau lambat makanya kita juga harus memikirkan customer service kita harus pintar-pintar untuk melakukan emotional branding bukan berarti kalau kita fokus di sini kita gak merhatiin kualitas produknya enggak saya yakin teman-teman ninja bapak ibu kalau jual produk jual jasa pasti siapkan yang terbaik untuk pelanggan pasti tapi kita juga perlu mikirin customer service next ya contohnya apa nih Sensei Jack ada lagi satu contohnya dari satu case yang kita handle namanya itu genteng asfal gaf bagaimana saya atau tim kami memanusiakan genteng asfal gaf kalau kita memanusiakan produk-produk lifestyle makanan misalnya contoh misalnya kita jual ronde kalau kita jual ronde kita memanusiakannya gampang ronde ini kayak pacarku ketika hujan bisa menghangatkan ketika aku lagi sakit aku lagi lemah ronde ini menemani aku jadi itu itu memanusiakan kalau misalnya kita jualan smartphone kita memanusiakannya juga gampang karena smartphone ini dekat banget seperti sahabat pagi-pagi udah sama aku siang-siang sama aku karena smartphone ini bantu aku untuk presentasi kerja kuliah gampang kalau genteng asfal ayo gimana kita memanusiakan genteng asfal susah ya tapi bisa bisa saya tunjukkan genteng asfal ketika kita memanusiakan ini caranya gini kalau biasanya produk material building itu biasanya kan the thinkernya itu kayak gini penjelasannya spesifikasinya apa ukurannya berapa ini dikasih gambar-gambar seperti ini tapi kalau ini aja gak cukup kita perlu yang seperti ini kita perlu menyampaikan bahwa brand genteng asfal gaf itu adalah sahabat arsitek dan kontraktor jadi dari benda mati itu bisa menjelma jadi manusia karena dia adalah sahabat dari arsitek dan kontraktor kenapa? karena genteng ini itu gampang dipasang masangnya itu lebih gampang daripada genteng berbahan lain bahannya itu kayak carpet gitu cepat sekali masangnya otomatis kan kontraktor ini kerjanya lebih enteng lebih cepat cuannya bisa lebih banyak benar ya makanya brand ini sahabat kontraktor nah ada lagi sahabat arsitek kenapa sahabat arsitek? karena genteng ini itu lentur ketika diteku itu gak patah gak kaku kayak genteng-genteng berbahan lain nah jadi arsitek itu bisa bebas berkreasi membuat bangunan-bangunan yang estetik sehingga dia semakin dikenal dengan karya-karya yang kreatif nah jadi kita bisa dong bilang bahwa genteng asfal yang adalah benda mati itu adalah sahabat arsitek dan kontraktor agak ini ya kita bisa memanusiakan brand dari sini ada lagi karena genteng ini kuat dan lentur kita gambar atau kita desain posternya seperti ini seperti manusia kuat dan lentur kita bilang gini juga genteng ini punya garansi sumur hidup ya karena dia awet jadi kita kita istilahnya personifikasikan ya barang ini kita jadikan manusia itu dengan sosok akek-akek yang memberikan warisan kepada anak cucunya karena warisan itu adalah rumahnya tempat tinggalnya dimana ini garansi sumur hidup jadi bisa diwariskan dari generasi ke generasi oke sudah jadi kayak manusia belum lagi genteng itu kan sifatnya melindungi oke melindungi rumah ya dan yang di dalam rumah itu ada siapa harta yang paling berharga itu siapa oke ada lagunya ya mungkin mau sidik mau ini mau nyanyi nih lagunya harta yang paling berharga adalah HP harta yang paling berharga itu apa HP kalau keluar rumah gak ada HP mana HP kalau anak ketinggalan masih anak tapi harta yang paling berharga itu kalau menurut filmnya keluarga keluarga jadi kita bilang bahwa genteng asfal ini melindungi keluarga yang paling berharga jadi istilahnya produk ini itu bisa bisa dekat dengan pelanggan karena kita sampaikan the feelernya itu seperti ini kita sentuh the feelernya seperti ini the thinkernya gimana ya kita juga tetap dong tetap adalah ya katalog tetap ada produk nulis tetap ada tapi kalau misalnya kita di social media kita harus posting tiap hari ya kita harus sentuh dengan konten-konten seperti ini yang menyentuh emosi pelanggan nah caranya bisa menyentuh emosi pelanggan ya kita harus kenali dulu dong target market kita ya karena setiap target market itu punya kecenderungan yang berbeda-beda setiap target market punya cara yang berbeda-beda untuk mengakses informasi contoh misalnya generasi milenial mereka lebih suka di instagram mereka lebih suka cari sesuatu di instagram di twitter ya kan milenial ini generasi Y umur 22 sampai 36 teman-teman ninja harus pintar-pintar untuk melihat ya melihat siapa saja pelanggan kita umur-umurnya itu berapa dari situ kita bisa tahu kebiasaan mereka apa kesukaan mereka apa ya dan akhirnya kita bisa lebih tepat sasaran ketika menyentuh hati mereka atau mendekati mereka generasi milenial dengan generasi set itu beda generasi set sekarang mainannya tiktok oke belum lagi ada generasi kolonial ya yang lebih senior dari milenial kan kolonial ya generasi yang usianya ya 37 ke atas 50 itu beda lagi mereka dapat informasinya dari whatsapp dari facebook ya bahkan sekarang milenial denger-denger milenial mulai lari ke tiktok karena generasi kolonial udah lari ke instagram jadi istilahnya kalau ada ada orang tua punya anak itu kan gak suka anaknya kalau ada orang tuanya kepoin sosial media ya jadi kalau misalnya orang tuanya lari ke instagram anaknya lari ke tiktok gitu loh jadi supaya gak gak di kepoin nah ini kita harus menyadari kita harus tahu sehingga kita bisa mengenali mereka kenali dan sentuh hati pelanggan ya dan jadilah hero bagi pelanggan anda bagaimana cara menyentuh hati pelanggan gampang cara untuk menyentuh hati pelanggan itu adalah kita melakukan segala sesuatu itu dengan hati karena saya percaya sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti sampai ke hati yang lain kata-kata of the day kalimat mutiara ini saya ulang ya sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti akan sampai ke hati yang lain bagaimana jadi ke lain hati ya kenapa ke lain hati makanya jangan sampai ke lain hati nanti saya tutup satu ilustrasi yang bagus banget supaya pelanggan kita gak lari ke lain hati nanti saya tutup jadi gini teman-teman ninja ketika anda berkomunikasi dengan pelanggan ketika mereka tanya mungkin mereka ada yang bawel ada dong pasti customer yang bawel yang kalau orang Surabaya bilangnya itu benceno maksudnya menjengkelkan orang ini tapi kalau kita bisa memperlakukan dengan mereka dengan baik mereka itu akan setia akan loyal sama kita bukan hanya beli lagi tapi mereka loyal sama kita oke jadi kita bikin membungkus packagingnya banyak di tiktok ya saya sarang main tiktok juga banyak sekali contoh-contohnya ketika orang itu membungkus packagingnya membungkus produk itu mereka kasih kartu mereka bungkus dengan rapi mereka kasih kata-kata penyemangat itu ada banyak sekali sehingga customer yang yang menerima wah mereka itu tersentuh hatinya dan kalau sudah tersentuh hatinya wah jangan ngomong mereka pasti akan loyal bukan hanya loyal mereka akan promosikan ke teman-temannya ke keluarganya kalau kamu mau beli ini belilah di toko itu belilah di toko online ini belilah di brand ini walaupun mereka gak dibayar mereka akan ngomong mereka akan cerita sebaliknya kalau pelayanan kita jelek ya jangan seperti kasus kemarin bahkan yang yang jadi korbannya sudah minta sudah memaafkan netizen plus 62 belum ini belum memaafkan masih masih ramai gitu ya masih diserang ya sama makanya kita harus pintar-pintar untuk menyentuh hati pelanggan supaya mereka itu jadi tanda kutip ya mereka itu jadi corongnya kita mereka itu jadi marketingnya kita teman-teman ninja pasti punya banyak keterbatasan dong ya kan kita kalau mau promosi kalau lain kalau kita perusahaan luar biasa kita bisa pasang billboard bikin iklan tv yang bagus yang lucu ya hire dokter tirta kayak tadi ya kalau kita lagi UMKM kita butuh sebanyak-banyaknya bantuan dan bantuan itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari pelanggan-pelanggan yang kita layani dengan baik mereka lah yang akan jadi marketing kita mereka lah yang akan jadi sales-sales kita tanpa kita suruh tanpa kita bayar mau nggak teman-teman ninja punya customer-customer yang seperti itu mau banget saya tutup dengan ini ya Kang Mosidik ini adalah tahapan branding dari zero to hero ya dalam teori branding sebuah brand itu punya fase-fase yang harus dilewati dari zero to hero jadi gini katakanlah Mosidik ya punya brand punya usaha misalnya katakanlah usahanya itu jual HP tadi ya karena hartanya yang paling berharga Mosidik ini HP tadi katakanlah punya toko toko HP gitu ya ketika 1 Februari Mosidik baru launching wah saya punya toko HP nih mereknya ABC oh kok ABC nanti sebut merek ya mereknya CDE gitu ya CDE mereknya nah karena baru di launching pasti dong banyak orang nggak tahu bener ya karena baru di launching baru baru rilis 1 Februari jadi apa yang harus kita lakukan tahap pertama yang harus kita lakukan kita harus kasih tahu sebanyak mungkin orang bahwa kita punya toko HP mereknya CDE 1 Februari baru launching kita harus bangun awareness atau kesadaran sehingga banyak orang yang awalnya nggak tahu itu jadi tahu targetnya itu dulu setelah mereka jadi tahu baru kita lakukan strategi lainnya supaya mereka kepikiran consideration mereka kepikiran sama kita nggak lupa caranya adalah kita posting di sosial media tiap hari kita iklanin mungkin jadi orang itu kemana-mana lihat iklannya kita kemana-mana baca kontennya kita kapanpun mereka ketemu sama kita akhirnya kan kepikiran karena mereka kepikiran akhirnya mereka lebih memilih preference atau kecenderungan untuk memilih kita dibandingkan yang lain kan kita pasti punya kompetitor dong yang punya toko HP bukan hanya kita tapi ada juga yang lain nah gimana caranya mereka itu ingat sama kita memilih kita yaitu kita harus melakukan strategi branding yang baik setelah mereka memilih kita pastinya mereka beli dong purchase ya apakah berhenti dari ketika konsumen membeli barang atau jasa kita apakah kita sudah puas jangan teman-teman ninja kita masih perlu melakukan strategi branding supaya mereka beli lagi supaya mereka loyal balik lagi tahapan yang ini kelima loyal nah ada satu lagi tahapan yang levelnya itu level hero kalau brand kita sudah jadi hero yaitu level terakhir namanya advocacy yang tadi sempat saya tinggung tanpa kita suruh tanpa kita bayar pelanggan konsumen itu akan mempromosikan kita mereka akan cerita word of mouth marketing is real ya teman-teman ninja kalau kita punya sebuah brand yang sudah digemari bahkan pelanggan kita tuh ngefans sama brand kita mereka tuh akan ceritakan bahkan akan memprospek orang lain ya saya punya partner ya namanya Silo ya di JC Canterpress dia tuh sangat loyal sama brand Apple dia suka sekali iPhone saya pakai brand yang lain Android gitu ya bertahun-tahun dia tuh prospek saya untuk ganti HP ganti HP dan ganti HP dan akhirnya tahun ini akhirnya saya ganti ke yang sesuai yang dia prospek saya sampai tanya kamu dibayar berapa sama brand itu gitu loh gak dibayar tapi dia tuh suka melakukannya nah itu adalah levelnya advocacy kalau teman-teman ninja sulit memahami saya ceritakan dengan ilustrasi dari salah satu guru branding yang saya kagumi namanya tuh Dilan ya guru branding saya tuh namanya Dilan pacarnya Milea beneran ini beneran ya Dilan itu melakukan strategi branding ketika mendekati Milea ya ini menutup ya Kang ya saya tutup dengan ini awalnya pasti semua tau lah ya ceritanya Dilan Milea ya jadi gini awalnya tuh Milea ini kan pindahan dari Jakarta pindah ke Bandung ya jadi dia gak kenal siapa Dilan oke apa yang dilakukan oleh Dilan Dilan melakukan tahapan awareness pagi-pagi waktu Milea jalan ke sekolah Dilan datang naik motor ya kan disapa halo Milea nama aku Dilan aku ramal nanti siang kita ketemu di kantin wah itu dia kata-kata itu ditinggal ya dia pergi lagi Milea bingung siapa orang ini tapi cara itu berhasil membuat Milea aware atau sadar kalau ada orang aneh namanya Dilan ya itu pertama dari gak tau jadi tau siangnya Dilan datang ke kantin sorenya Dilan datang ke rumahnya Milea malam Milea ditelepon oke akhirnya karena sering dilakukan dengan konsisten Milea ini akhirnya kepikiran dan akhirnya tanya sama temennya di sekolah siapa sih orang itu siapa sih Dilan diceritain wah Dilan tuh anak geng motor gini 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 mulai ada ketertarikan awalnya gak kenal jadi kenal ketertarik nih nah waktu itu Milea kan punya pacar nonton kan filmnya ya Milea punya pacar di Jakarta pacarnya gimana pacarnya gak kreatif kopas dari Kairil Anwar bikin puisi gak kreatif main kopas ya kan pacarnya cemburuan pacarnya kasar Dilan gimana wah Dilan orangnya romantis baik ya kan kirimin TTS gak usah diisi Milea itu berat aku aja yang isi TTS nya romantis banget lucu menghibur sama kalau kita punya punya konsumen kita harus jaga kita harus hibur mereka harus istilahnya menyenangkan mereka dengan berbagai macam cara-cara kreatif kita karena brand-brand kompetitor kita belum tentu melakukan itu mereka mungkin melakukan memperlakukan pelanggannya dengan kurang baik balik lagi contoh yang terakhir yang kemarin yang viral begitu yang brand ini kena musibah langsung kompetitornya langsung bikin surat cinta mereka bikin surat Anda boleh mereview barang kita dengan cara apapun dengan gadget apapun mereka berusaha mengambil hati pelanggannya dan itu dipuji sama banyak netizen ya sama Dilan juga melakukan itu dan akhirnya milianya kecantol ya akhirnya dia putus sama pacarnya dan dia jadian sama Dilan purchase Bapak Ibu ya teman-teman ninja akhirnya purchase terjadi purchase jadian pacaran apakah berhenti ketika sudah pacaran ya Dilan tetap romantis jadi satu kali mereka udah pacaran mereka makan bakso Dilan ambil kerupuk kerupuknya dibagi dua Milea makan ini separuh separuhnya kamu simpan makannya nanti malam ya kan milianya bingung ngapain sih gitu tapi karena lagi kasmaran diturutin aja dimakan siangnya malamnya ketika Milea lagi makan sama keluarga Dilan-nya udah pulang Milea lihat kerupuk yang separuh itu siapa yang diingat sama Milea yang diingat adalah Dilan oh gara-gara kerupuk iya gara-gara kerupuk itu cara yang kreatif makanya saya bilang Dilan itu guru branding saya karena orangnya super kreatif membuat Milea tuh gak bisa berhenti mikirin Dilan dan akhirnya ya singkat cerita jadi pasangan yang terkenal gitu kan sama kita harus melakukan strategi branding sehingga brand kita tuh jadi hero buat pelanggan-pelanggan kita oke dan strategi itu salah satunya atau yang saran kita lagi lakukan adalah emosional branding yaitu strategi branding yang menyentuh indera melampaui indera ke lima jadi indera ke enam hatinya emosinya empatinya itu disentuh banyak sekali nanti metode-metode yang akan kita pelajari nanti ya di program nanti lanjutannya ya next ya tapi ini adalah prinsip mindset ya sebuah perspektif yang teman-teman ninja wajib ketahui dan wajib dipraktekkan gitu saya rasa itu Kang sesi saya nanti kita akan bahas lebih detail lebih seru di sesi tanya jawab silahkan saya kembalikan Kang terima kasih sensei artinya tadi kan ada loyalty sama advokasi di bawah pas bagian purchase artinya biarpun itu udah closing ya maksudnya istilahnya udah kejual perjuangan Anda belum selesai betul after sales harus dilakukan ya betul karena gini Kang biasanya kalau yang beli orang A misalnya ya kan gak mungkin dia sendiri saja yang beli kita harus prospek kakaknya adiknya orang tuanya kita harus prospek makanya kita harus pastikan setiap transaksi itu merupakan sebuah pengalaman yang berkesan sehingga mereka itu akan mempromosikan dan kita dapat cuan atau pelanggan lebih banyak karena kita melakukan customer service dengan baik soalnya banyak UKM itu survival mode aja gitu yang penting closing aja padahal masa depan Anda masih jauh ya benar oke terima kasih sensei silahkan istirahat sebentar itu tolong itu latar belakangnya kebalik harus di mirror mode oh sepenuhnya saya ya iya harus di mirror mode dulu oke siap sementara itu sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di Q&A saya mau mengingatkan kelas inkubasi berikutnya akan ada di tanggal 3 Februari lusa ya di jam yang sama bersama Yosef Aji Baskoro dari sekolah pebisnis ini juga akan ngomongin soal brand bisa dilihat ini nah itu saya lagi nyolek ya itu oke beliau adalah founder sekolah pebisnis dan juga certified coach bisa dicek email masing-masing untuk kelas berikutnya dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain mungkin anda ngerasa wah gila nih sensei Jack nih waduh wagyu semua tadi yang digomongin saya dari tadi nyata karena saya juga punya UKM saya besok bakal melakukan sesuatu ini kayaknya langsung muncul ya ide-ide nya iya langsung muncul ide-ide coach nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya mari kita ini pertanyaan pertama ini saya sebagai orang yang di marketplace juga dan ini hal yang saya paling sayangkan dari marketplace adalah ini dari Zudan Mas Zudan kita tahu di dunia marketplace itu harganya murah-murah dan sering dilakukan perang harga supaya bisa cepat laku pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga brand kita supaya tidak kalah dengan yang murah-murah soalnya banyak kejadian fotonya sama tapi bahannya beda dan itu juga membuat brand yang berkualitas kalah saing dengan brand-brand murah yang pokoknya sama tapi taunya beda ya mohon solusinya terima kasih ini jeritan hati semua pedagang iya ini pertanyaan klasik iya betul ini perang harga ini waduh pusing ini silahkan oke ini pertanyaan sejuta umat ya bahkan 100 juta umat saya pilih sebagai pertanyaan pertama karena mau diri hati saya juga ini makanya kenapa materi tadi adalah jawabannya sebenarnya bahwa harga itu kan sebenarnya the thinker harga itu logikanya orang orang ya pasti pilih yang lebih murah kalau bisa makanya kenapa ketika perang harga banyak UMKM itu menjerit karena wah ini gimana nih nah justru harus sentuh the filler dengan cara kita banyak memberikan value value atau manfaat jadi daripada perang harga kita ajak kompetitor kita untuk perang value perang value itu apa? perang value itu adalah pelayanan kita gimana kita gercep gak kalau bales kita orangnya ramah apa enggak terus kalau kita kecepatan pengiriman kecepatan untuk kita itu mengirim baram terus bagaimana caranya kita memberikan kreativitas ya kayak tadi sempat saya singgung sorry mas artinya menjawab chat itu juga bagian dari branding oh iya banget iya banget jadi sekarang ini bahkan ketika orang-orang itu lebih sensitif ya ingat ya data tadi itu kan wah orang-orang itu sensitif kadang kalau kita balesnya oke oke wah mereka tuh merasa kayak ini orang yang ramah banget gitu ya tapi coba kalau kita balesnya gimana kak gimana bro gimana sis gitu kan chattingnya itu luwes ngomongnya enak dikasih emo-emo senyum gitu kan dan juga kita bahkan membantu ketika contoh misalnya barang yang dicari itu gak ada kita bisa oh kak barangnya kebetulan lagi kosong tapi kita akan cariin ya kak nanti kita kabarin lagi tunggu bentar ya kak nanti kita cari itu orang merasa terbantu itulah value jadi gaya kita komunikasi kecepatan kita dalam menanggapi lalu ada namanya gimmick ketika kita mengirim produk itu kita bisa kasih kartu kartu loh berapa kita print itu kartu itu bisa kita kasih kata-kata yang bermanfaat misalnya contoh misalnya usaha makanan gitu ya daripada kita cuma kasih kotak makanannya aja coba kita kasih tusuk gigi kita kasih tisu basah misalnya kayak gitu itu supaya orang itu wah ini terus kita kasih kata-kata yang lucu-lucu gitu ya jadi mereka tuh ketika baca baca kotak makanannya mereka ketawa misalnya katakanlah mau sidik ini punya usaha makanan saya lihat instagramnya kan banyak posting makanan-makanan juga ya nah kebetulan karena seorang startup komedian coba deh ketika kirim kirim makanan yang packagingnya itu ditempelin stiker ya stikernya itu isinya sketsa-sketsa komedi isinya memes-memes gitu jadi orang makan tuh ketawa dulu gitu kan akhirnya orang itu bisa merasa ingat sama kita dan wah ini kok menyenangkan banget ya brandnya gitu loh jadi ini juga dilakukan sama Ninja Express tadi kan di iklan-iklannya wah gak cuman dianterin aja barangnya gitu kan tapi juga dikasih akselerasi ya ada program-program inkubasi untuk membantu UMKM inilah value nah kalau misalnya modalnya terbatas kolaborasi kolaborasi teman-teman ninja ajak brand-brand lain yang bukan head-to-head jangan jangan ajak kompetitor yang head-to-head tapi ajak yang multi atau yang beda beda jenre lah ya misalnya katakanlah usaha makanan kolaborasi dengan yang ini barbershop kolaborasi dengan cuci sepatu mungkin bikin diskon bersama promo bersama jadi ketika beli produk di kita mereka juga dapat benefit dari diskon-diskon dari brand-brand lain yang kita ajak kolaborasi ya itu lakukan perang value itu kang kurang lebih jawabannya ya sebentar baik saya membuka pintu dulu karena internet jadi jadi ada satu sebenarnya ada yang ada yang bilang saya reseller ini kan belum punya brand sendiri artinya tadi terjawab ya brand sendiri itu bukan cuman ada merek mereknya itu dibangun atau apa tapi juga toko Anda misalnya ngechatnya di ngirimnya pakai gimmick-gimmick ini by the way kartu-kartu kayak gini harganya cuma 70 perat dan bikin sekreatif mungkin kartunya sekarang kan lucu-lucu ya ide-idenya banyak sekali kita bisa bikin gitu ya ya bener nih saya jadi pengen cepet-cepet bales chat langsung auto-praktek dari Fikar betul selamat malam Bang Jack mau nanya untuk pebisnis awal pastinya agak putus-putus awali dengan niat betul ada masuk ke pebisnis awal artinya masalah modal dan ya oh saya uang lagi ya ya jadi yang pertama katanya pebisnis itu pasti di awali dengan niat yang kedua dengan modal tapi di masa kondisi pandemi ini bagi saya bagus oke agak putus-putus mungkin bisa tolong dipakai teks mungkin bisa dikopas karena agak putus-putus nih nah ini dia masa kondisi pandemi ini bagi saya pebisnis awal sangat susah ada saran masukan yang bisa membuka pikiran saya atau referensi yang bagus baik-baik oke jadi ya ketika masa pandemi semua orang mengalami kesusahan yang sama ya tapi vibes atau atmosfer apa yang kita bawa saya di branding agency pasti mengalami dampaknya juga tahun lalu Maret April Mei itu kita parah banget tapi setelah itu kita ya meroket ya klien-klien kita juga ada malah buka cabang ketika masa pandemi ya jadi ada sebuah kontradiksi yang terjadi karena yang kita lakukan adalah kita memberikan value-value yang tadi gitu loh jadi gini ketika masa-masa sulit kayak gini ya kita modalnya sedikit kita harus membuka diri untuk kolaborasi kita harus membuka diri untuk melakukan namanya itu personal branding oke salah satunya personal branding ini adalah cara yang saya gunakan juga dimana ketika masa pandemi saya itu banyak memberikan edukasi branding lewat instagram saya namanya trust jack jadi disana tuh banyak sekali tips-tips branding yang saya berikan lewat micro blog ya lewat itu jadi orang-orang bilang wah ini ilmu daging ya ilmu wakiu kok dibagi cuma-cuma apa nah itu adalah value yang saya berikan jadi saya memberikan value itu tuh kepada orang-orang yang ingin belajar branding ya nah dari sana akhirnya mereka itu tertarik untuk untuk meng-hire jasa saya itu yang saya lakukan kita saya memberikan value lewat edukasi oke nah kalau misalnya ngomong tentang bisnis itu juga seperti ini yang kita lakukan adalah sekarang ini kita banyak bikin promo-promo yang sifatnya itu emosional ya jadi misalnya kata-katanya itu kata-kata yang misalnya kamu misalnya kita itu jual makanan kamu karena stress daripada kamu stress dan akhirnya gak suka makan kita nih loh buatin menu ya kan menu yang sehat menu yang bisa membuat kamu itu kuat dalam menjalani aktivitas memberikan kamu semangat nah kata-katanya itu pilih kata-kata yang membangkitkan semangat gitu jadi coba jadilah pribadi yang positif brand itu kan punya personality tadi saya sudah sudah jelaskan ya bahwa sebuah brand itu seperti manusia yang kita lakukan itu kalau kita lakukan sosial media itu balesnya itu bahasanya jangan formal-formal tapi bahasanya itu kayak ngobrol sama pelanggan nah kita kasih atmosfer yang positif itu sehingga pelanggan itu ketika berinteraksi dengan kita mereka itu mendapatkan semangat bukan ya tahu masa pandemi ya semua susah ya tahu semua orang susah gak usah dibilangin lagi kita udah tahu gitu kan tapi ketika kita memberikan sebuah atmosfer yang berbeda lewat gaya komunikasi kita lewat promosi-promosi kita lewat kolaborasi-kolaborasi kita nah itu yang akan membuat customer akan memilih kita mereka lebih ingin disemangati mereka ingin dihibur saya suka banget makanya ini bukan karena saya diundang jadi sensei saya puji-puji Ninja Express bukan tapi pendekatan humor pendekatan komedi dalam iklan-iklannya Ninja Express itu tuh itu memberikan hiburan buat para UMKM yang mungkin masih yang seperti ini ya yang tanya ya lagi susah lagi bingung tapi ketika melihat iklannya Ninja Express itu lagi bisa ketawa dan ketika kita ketawa ketika kita itu punya semangat jalannya itu pasti ada aja gitu ini kayak jadi seminar motivasi ya bahagiannya kurang lebih seperti itu Kang saya tadi udah langsung follow itu Instagramnya Trust Jack ya saya langsung lihat-lihat tadi dari Mas Ragil dengan adanya digital marketing ini kita tidak tahu siapa audiens kita habitnya hobinya dan yang berhubungan dengan dan bagaimana cara melakukan promosi dengan menyentil emosional target market audience dari iklan promosi kita agar menjadi customer dengan digital marketing ini kita gak tahu siapa audiens kita habitnya hobinya semuanya sesuatu yang berhubungan dengan target market gimana cara melakukan promosi dengan cara menyentil emosinya baik-baik nah misalnya bisnis kita tuh melakukan promosi di Instagram atau di media-media sosial itu biasanya ada namanya insight insight itu kita bisa cek siapa saja yang paling sering membaca atau memberikan komentar-komentar atau like atau bahkan mereka follow itu umurnya itu keluar semua nanti kelihatan semua usia-usia berapa aja jadi kalau di Instagram itu bisa pilih insight di sana nanti ada kategori audiens pilih aja kita bisa tahu usianya rentang usianya asal daerahnya nah di sana nanti ketahuan biasanya kalau produk-produk kita itu produk-produk yang milenial itu biasanya usia-usia 25 sampai 35 ya nah kalau dari sana nanti kita caranya tuh komunikasinya tuh beda gitu kan caranya tuh lebih milenial tuh lebih suka tuh cepat mereka gak perlu tahu banyak karena mereka tahu ya kan jadi kita pokoknya pelayanan cepat sentuh hatinya tapi kalau misalnya target market kita tuh orang-orang kolonial yang mungkin mereka tuh masih perlu dijelaskan pelan-pelan kita harus jelaskan tuh detail lengkap nah itu juga kita bisa tahu caranya ya ada juga generasi yang lain nah jadi target market cara taunya kita lewat insight yang berikutnya memang ada tahap-tahap yang harus dilewati ya biasanya kalau kita di agensi kita tuh ada namanya resep bikin google form ya kita survei survei online google form itu gratis ya kita bikin google form kita bikin kayak kursioner gitu lalu kita sebar lewat whatsapp jadi diisi nanti kita bisa tahu dapet data dari sana atau kita juga bisa kepoin tanda kutip brand-brand atau kompetitor kita kita kepoin ya kan mereka itu kurang lebih kira-kira target marketnya siapa nah dari sana kita bisa tahu ya terus berikutnya pertanyaannya cara melakukan promosi dengan menyintil emosionalnya nah itu kalau kita sudah tahu kita biasanya tanya langsung ya makanya kalau bikin konten itu biasanya itu kan di instagram ada namanya ask question atau polling ya jadi kita bikin tanya di instagram itu biar interaktif bikin digestori kamu sukanya apa gitu kan kalau misalnya kita misalnya bikin usaha makanan kalau misalnya nasi kuning lauknya rendang kamu lebih suka rendang atau ikan tuna disuruh milih nanti pollingnya siapa tuh yang menang nah nanti terus kita kasih inovasinya itu berdasarkan dengan pilihannya mereka jadi itu bisa dilakukan ya jadi tanya aja langsung oke atau bisa melakukan survei online atau kita kepoin kompetitor kita gitu jadi bikinlah konten-konten yang istilahnya interaktif gitu oke ini ada pertanyaan nyelip dikit ini kan dia ada yang menjual dia kan pakai brand nih sekarang misalnya brand dine-in restoran nah sekarang dia ada delivery-nya apakah brandnya perlu diubah atau harus ditambahkan atau bagaimana ya ditambahkan jadi gini teman-teman ninja jangan cepat-cepat atau jangan buru-buru untuk ganti-ganti nama brand ya karena brand yang bagus itu brand yang konsisten jadi kalau bisa brand yang bagus adalah brand yang konsisten ya kita gak boleh gampang-gampang atau sering-sering ganti ya kan jadi kalau bisa kita apa kasih label itu bukan ganti nama tapi kita kasih merek untuk delivery-nya gitu misalnya atau misalnya kita kasih contoh misalnya saya Jessica Enterprise punya divisi-divisi divisi desain namanya Brandisius divisi social media namanya Sosio Plus divisi riset namanya Hanamada nah kita bisa merekin itu jadi kayak berupa layanan atau nama-nama menu gitu kan sekarang kan nama-nama menu itu yang lucu-lucu kalau bisa contoh kalau misalnya kopi-kopi kekinian itu itu kan namanya galau-galau semua kan ada kopi gula aren rasa kangen kopi gula aren apa gitu ya macam-macam nah itu kita bisa namain misalnya kayak wah perkenalkan ya introducing gitu kayak Samsung ketika sorry tersebut brand kalau gadget gitu ya gadget misalnya mau perkenalkan kan dia namainya kan tetap sama tapi dia tipenya beda tipenya misalnya A berapa gitu kan atau misalnya X berapa itu bisa dilakukan jadi labelin namakan layanan kita service gitu misalnya komunikasi gini tau gak untuk mempermudah kamu kita sekarang punya layanan yang namanya misalnya si samurai atau si ninja gitu kan nah dia kita ini service nama ini itu akan membantu kamu melakukan orang tahu service ini yang punya adalah brand kita yang mungkin namanya apa gitu jadi seperti itu jangan gampang-gampang ganti nama mendingan ditambahin aja gitu oke pertanyaan berikutnya bagaimana cara pendapatan masih sedikit tapi membutuhkan tim untuk mengembangkan usaha atau brand apakah ada cara lain selain dengan menambahkan modal kolaborasi jawabannya kolaborasi kolaborasi makanya kenapa kita tuh harus jadi pribadi yang menyenangkan yang membagikan artinya positif betul-betul kalau kita jadi pribadi seperti itu orang itu mau kolaborasi dengan kita jadi kalau kita kasih banyak value kita akan bisa kolaborasi makanya kalau misalnya caranya emosional branding itu bisa dilakukan bisa-bisa kita punya bala bantuan berupa konsumen kita pelanggan kita yang mempromosikan kolaborasi juga mereka bisa kenalkan kita dengan brand-brand lain yang bisa kita aja kerjasama jadi itu dulu bangunlah sebuah vibes atau atmosfer yang positif di seputar brand Anda nah kalau Anda bisa mau extra effort Anda lakukan personal branding jadi Anda selain jualan Anda juga melakukan personal branding kalau sekarang ini kita lagi seru-seru namanya mikro blogger dimana orang itu bikin konten yang kasih banyak tips gini loh kalau misalnya kita tuh bangun personal branding dengan baik orang suka sama kita mereka percaya sama kita apapun yang kita jual mereka dengerin dan mereka kemungkinan besar akan beli nah karena kita udah melakukan personal branding jadi kalau misalnya modalnya gak banyak lakukan personal branding kasih value yang banyak terutama edukasi lalu kita baru jualan gitu ini ada pertanyaan yang nohok nih yes apa yang harus kita lakukan agar branding kita tidak ditiru orang lain nah ini dia ini juga terus ya ya kalau misalnya kejadian ditiru orang lain apakah kita harus branding sendiri atau kemas ulang apa gimana sensei gimana ini masalah branding ini kan sering ditiru orang udah capek-capek bangun branding segala macam eh ada tiruannya ya jadi gini makanya kenapa tadi kan saya bilangnya itu lebih ke mindset ya di persepsi kita terhadap brand atau dari situ kita bisa memahami bahwa tidak ada yang baru di bawah dunia ini ya bahasa ini there's nothing new under the sun semuanya itu ya hasil dari ATM dan ATM jadi yang pertama kita gak boleh baper dulu atau down ketika brand atau cara kita ditiru ya karena apa karena lagi-lagi emosi yang negatif itu itu akan membawa kita gak malah lebih baik malah kita tuh fokusnya ke mereka yang niru kita padahal kalau brand kita ditiru berarti sebenarnya yang lebih bagus siapa kita atau mereka kita dong karena kita yang ditiru berarti kita sudah di track yang benar berarti kita ini sudah melakukan dengan baik sehingga ditiru orang kan yang kita lakukan apa terus berinovasi bikin lagi hal-hal yang lebih kreatif lagi akhirnya apa kalau kompetitor kita atau orang-orang yang punya niat jelek untuk tiru-tiru kita mereka nanti fokusnya ke kita terus mereka fokusnya ke kita terus mereka gak bisa lihat peluang-peluang yang lain sementara kita yang trendsetter yang kita yang di depan kita bisa banyak bikin inovasi karena di luar sana memang banyak inspirasi juga jadi sebenarnya itu adalah hal yang bagus kalau misalnya kita sampai ditiru yaudah biarin mereka ngekor kita otomatis mereka akan terus di bawah kita itulah yang terjadi makanya dalam melakukan strategi branding pertama kita ya harus bisa mengerti apa kebutuhan dan keresahan pelanggan dan kita jadi solusi yang berikutnya kita juga mesti kreatif nah cara jadi kreatif nanti itu kalau gak salah ya ada salah satu sensei yang sebenarnya idola saya juga ya Pak Sensei Yoris Sebastian dia itu kan ahli kreatif Indonesia dia punya buku namanya Kreatif Jankis saya baca itu nah pelajari cara-cara menjadi kreatif ya dari Sensei Yoris nanti ya itu orang ada mall sepi banget di Jakarta tiba-tiba jadi mall paling rame di Jakarta ya bener banget itu karena kreativitas jadi kreativitas itu yang sekarang jadi sebuah karansi dan semua inspirasi itu ada di sosial media makanya kita harus rajin-rajin belajar rajin-rajin ATM latihan gitu jadi gak usah baper kalau kita ingat itu penting gak usah baper tuh bener kita rugi kalau kita down nanti kita gak punya kepikiran ide-ide baru jadi biarin biarin mereka follow kita tiru kita kita bikin terus inovasi yang baru gitu oke saya ada satu pertanyaan terakhir ini saya suka kadang-kadang gara-gara orang pengen clickbait ya coach ya banyak mau clickbait jadi nulisnya pasti kayak gitu autopilot 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 tadi kita dengerin dari awal sampai akhir semuanya harus hands on karena kita masalahnya masalah emosional ini ada yang nanya cara membangun tim dari nol dan bangun sistem supaya autopilot ini boleh dijelaskan gak masalah autopilot ini gimana soalnya gara-gara orang clickbait jadinya orang mikirnya wah ini bisnis yang autopilot padahal saya denger yang saya tahu ya there's no such thing gitu ya bener memang sekarang ini di era serba cepat kita tuh perlu sebuah framework atau metode yang kalau bisa bisa mempersingkat mempersingkat prosesnya gitu loh karena memang kita harus cepat nah makanya kenapa kami juga mematankan sebuah strategi branding namanya tuh hero strategy hero strategy makanya cocok sama materi topik malam ini tapi sayangnya nanti mungkin akan di pembahasan lebih lanjut tapi gak apa-apa saya akan jelaskan mungkin teman-teman ninja catat aja dulu sebuah framework untuk membangun tim untuk melakukan strategi branding apapun bisa dipakai ya hero strategy itu adalah akronim yang huruf H namanya itu adalah hear and listen the voice of customer kita mesti dengerin keresahan dan kebutuhan konsumen tuh apa seperti sudah kita bahas ya panjang lebar tadi hear and listen the voice of customer yang berikutnya E adalah elevate value to emotional value jadi setiap value-value kita itu harus dikemas secara emosi sudah kita bahas juga oke yang berikutnya adalah R read future need read future need ini adalah kita ngomong tentang inovasi saya kasih tips sederhana ya kita tuh bisa meramal loh orang-orang itu bakal bahas apa dan mereka tuh akan istilahnya cocok kemana caranya adalah dengan hanya melihat kalender kalender nasional dalam kalender kita udah tau lebaran tuh kapan kita udah tau hari ibu tuh kapan kita tau hari valentine kapan hari natal tahun baru kita tau lewat kalender otomatis katakanlah misalnya lebaran nanti kan kita kalau gak salah kan ini ya beberapa saat lagi ya april ya berarti bulan maret ya teman-teman ninja itu udah siapkan promo-promo lebaran lebih awal ya itu read future need kita tuh membaca situasi dan kita udah udah lakukan dulu kita curi start ya kan lalu kita bikin promo hari ibu promo hari anak nasional banyak banget nah ide-ide tuh ada di sana nah itu read future need kita berinovasi lalu ada O open mutual collaboration tadi kan bilang ada membangun tim dari nol ya kan apalagi misalnya OMKM dananya modalnya belum banyak sekarang ini banyak sekali freelancer freelancer atau orang petugas apa orang-orang yang mau bekerja secara part-time ya kalau memang kita belum memampu meng-hire full-time kita bisa hire part-time tapi ya itu kita harus punya tujuan yang mulia yaitu brand kita itu harus punya tujuan yang jelas sehingga orang-orang yang bekerja di tempatnya kita atau mereka tuh tertarik masuk ke kita gara-gara mereka lihat tujuan kita yang bagus ya balik lagi dengan personality dari brand kalau brand kita tuh menyenangkan menghibur orang brand kita itu mendatang kebahagiaan buat orang otomatis orang-orang yang datang ke kita tuh orang-orang yang positif orang-orang yang baik dan kita inspirasikan value-value brand kita tuh kepada mereka itu juga yang jujur secara pribadi saya lakukan ke tim-tim saya saya punya 20 orang staff di kantor branding agency mereka itu turn over ya mereka gak turn over gak tinggi mereka itu kalau resign karena mereka punya mau bikin bisnis baru bukan karena gak cocok jadi lulus ya sebenarnya graduate ya bener, karena kita inspirasikan saya selalu bilang ke staff saya bahwa ketika anda mendesain anda menulis konten anda tuh sedang membantu sebuah bisnis yang di dalam bisnis itu punya banyak karyawan anda tuh sudah membantu loh membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang karena anda melakukan pekerjaan dengan baik nah seperti itu jadi punyalah sebuah brand yang keren brand yang punya value-value positif ya lalu ada oh tadi open mutual collaboration ya kolaborasi dengan entah dengan sesama brand maupun kolaborasi dengan orang-orang yang bekerja ya lalu A itu adalah ensure the moment of truth ya maksudnya apa apa yang kita sampaikan di online itu harus seimbang dengan apa yang terjadi di offline makanya tadi sempat ditanya sama Mo Siddiq bahwa employer brand engagement itu apa ya itu jadi kita gembar-gembar di social media brand kita bagus gini ternyata ketika orang beli disewatin sama staff kita disewatin sama kasir kita nah itu bahaya jadi kita harus mentraining mereka supaya online dan offline ini imbang sama nah yang terakhir adalah socialized achievement to the people socialized achievement to the people itu adalah seperti saya gak boleh sebut merk nih ya seperti ini contoh ya ketika ada sebuah pencapaian itu kita itu mengucapkan terima kasih kepada pelanggan kita merayakan keberhasilan kita itu dengan pelanggan thank you ya terima kasih pelanggan karena kepercayaan Anda kita tuh bisa berkembang nah ya kan jadi di diskon kan ada namanya hari pelanggan nasional bener ya nah hari pelanggan nasional itu dimanfaatkan untuk mengapresiasi pelanggan sehingga achievement kita itu hasil dari dukungan pelanggan nah itu adalah hero strategy ya kita bisa bahas nanti di mungkin kesempatan yang lain atau nanti di tahapan berikutnya ketika kita bisa melakukan ini ya itu luar biasa sih oke terima kasih sensei ini beneran wangyu semua ini wah soalnya ini kepala saya mudah-mudahan sama ya teman-teman UKM semua juga ya saya sebagai orang yang mengelola UKM juga ini semua ide ada di kepala besok pengen segera di pengen jumpa besok nih jadinya nih saya ngasih kesimpulan sedikit branding zaman sekarang zaman dulu mungkin 5 senses sekarang ada 6 senses ada empati ada emosional sentuh ya human to human brand Anda harus dimanusiakan kenalilah dan sentuh hati tenangan dan jadilah brand yang menyenangkan apalagi zaman sosial media sekarang attitude jelek dikit habis semuanya ya betul terima kasih sensei nanti akan ada kita nah sensei sama-sama sukses selalu ya semangat terus berakhir sudah kelas inkubasi kita terima kasih banyak jangan lupa kasih tau teman-teman yang lain ya pendaftaran kelas inkubasi masih terbuka yang hadir malam ini juga terima kasih sangat sangat senang sekali kita teman-teman banyak sekali yang hadir dan meluangkan waktunya dan kita ketemu lagi Rabu besok tanggal 3 Februari jam 7 malam ketemu dengan Sensei Yosef Aji Baskoro founder sekolah pebisnis dan certified coach saya juga meyakinkan Anda bahwa ini isinya juga pasti wagyu semua udah gak daging lagi wagyu ini udah paling tinggi oke selamat malam selamat beristirahat nama saya Mo Siddiq saya adalah moderator Anda untuk semua episode nanti sampai 6 episode Assalamualaikum Wr. Wb Salam Assalamualaikum Wr. Wb